Intro Yoho apa kabar nakama semuanya Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana serunya One Piece chapter terbaru Yaitu chapter 1103 Baiklah tanpa basa-basi lagi Langsung saja mari kita mulai Chapter 1103 kali ini berjudul Aku Minta Maaf Ayah Pada awal chapter disana diperlihatkan bahwa Bonnie akhirnya mengetahui kebenaran dengan melihat gelembung ingatan milik Kuma Dan setelah itu ia meminta maaf pada dokter Vegapang Karena dengan Bonnie mengetahui kebenaran ini membuat Vegapang mengingkari janji dengan Kuma Lalu setelah itu Vegapang memberikan suatu kalung safir dengan bentuk batunya seperti matahari Kalung ini adalah titipan dari Kuma untuk ulang tahun Bonnie yang ke-10 Yang menurut Kuma kalung ini adalah suatu jimat pelindung Dan disini Vegapang mengungkapkan keterkejutannya mengenai takdir Bonnie dan Louie saat muncul bersama di pulau Sabaudi Dan juga disini diungkapkan bahwa Bonnie sepertinya mengetahui bahwa Louie adalah anak dari teman ayahnya Setelah Vegapang menjelaskan kondisi saat ini di pulau Egghead dan mengenai mereka akan berkumpul dengan topi jerami Saat kondisi sudah mulai tenang Vegapang meminta maaf kepada Bonnie untuk betapa tidak bergunanya dirinya Vegapang merasa bahwa ia hanyalah seorang ilmuwan yang dibayar untuk mengikuti perintah Namun menanggapi hal itu, Bonnie pun berkata Kau salah, penjahat sebenarnya adalah dia Panel sudah menunjukkan kembali kondisi Saturn yang sedang menggenggam Bonnie Dengan kejamnya, Saturn berkata Bajak laut jewelry Bonnie, ayahmu Kuma benar-benar sudah mati Sementara itu, Sanji yang ada di sekitar sana merasa tidak bisa menggerakkan tubuhnya Louie pun sudah kembali ke mode normalnya dengan kondisi kriput dan sangat membutuhkan makanan Namun Atlas yang berniat untuk memberikan Louie makanan pun tidak bisa menggerakkan tubuhnya Di sisi lain, Kizaru yang terbaring di sana pun hanya berkata Sento Marukun, Bonnie Sementara para angkatan laut yang ada di lautan sekitar Egghead pun tidak bisa mengetahui kondisi yang sedang terjadi Karena level perwira angkatan laut tidak diperbolehkan untuk mendekat Lalu, berita mengenai pengepungan pulau Egghead dengan melibatkan Yonko pun tersebar di penjuru dunia Dan salah satu warga di sana berkata Bahwa insiden ini lebih besar daripada insiden di Ohara Dan mereka berharap bahwa dokter Vegapunk baik-baik saja Lalu, di sisi pasukan revolusioner Dragon bertanya pendapat Ivankov Kemana Kuma akan pergi jika Kuma masih memiliki kesadaran Ivankov pun berkata Kalau aku jadi dia, aku akan menyerang Marijoa untuk balas dendam Namun, Dragon membalasnya Tapi seperti yang kita tahu, Kuma itu berbeda Lalu, Bonnie yang sudah siap meski harus mati Menggunakan teknik distorsi masa depan Nika is future Untuk membesarkan tangan dan memukul Saturn Mendengar teknik yang bernama Nika ini Cukup membuat Saturn mengerutkan dahinya Namun tiba-tiba Suatu hal yang masih belum diketahui Membuat tubuh Bonnie lemah Lalu, Saturn berkata Jadi, kau tahu nama itu Kau benar-benar anak perempuannya Tapi, kau sama sekali tidak mengerti artinya Lalu, dengan cara bergumam Saturn pun melanjutkan Sepertinya, dia masih belum mengetahui Hubungan antara Nika dan wujud putih baru topi jerami Menyedihkan sekali Lalu, di samping Saturn Terlihat Luffy yang sambil tidur Dengan lahapnya memakan makanan yang ada di sampingnya Saturn terkejut bertanya-tanya Dari mana makanan itu muncul Lalu, Saturn langsung memerintahkan anak buahnya Untuk memborgo Luffy dengan batu laut Dari sisi Bonnie Ia bertanya-tanya Siapa Saturn ini? Karena Bonnie tidak bisa merubah usianya dengan kekuatannya Lalu, Saturn pun berkata Bonnie, kau berhutang atas kekuatanmu kepada aku Kami melakukan eksperimen untuk mengetahui Apakah infusi secara langsung bisa memberi bayi kemampuan buah iblis Tanpa memberi mereka makan buah iblisnya secara normal? Hal itu berhasil Tapi, buah iblismu itu tidak berguna sekarang Kemampuannya bisa merubahmu ke keadaan di masa depan yang menurutmu memungkinkan Tapi, itu berarti kemungkinannya menjadi terbatas saat masa depanmu menjadi semakin pasti Saat kau mengetahui kebenarannya Nika hanyalah sebuah mitos mustahil yang ingin kau percayai Namun, Bonnie membantah Nika itu ada Aku sudah mencarinya untuk menyelamatkan ayah Bahkan, sejak kau merubahnya menjadi budak saibok Dan, Saturn pun menjawab Tapi, tubuhmu yang tiba-tiba melemah membuktikan Kalau kau mulai meragukan keberadaannya Ayahmu akan menceritakan legenda bukkanir yang tidak berguna Dulu, dia pernah mengatakan kepada aku Kalau dia ingin menyelamatkan orang-orang sama seperti Nika Ibumu yang dibawa ke tanah suci untuk menjadi istri ke delapan yang benar-benar sangat ironis Akhirnya, dia menjadi bagian dari eksperimen obat-obatanku Seperti, eksperimen gagal lainnya Dia terkena sapphire scale Aku tahu hasilnya buruk Tapi, takus sangka kondisi itu juga menurun ke anaknya Pada saat Saturn berbicara panjang lebar seperti itu Kuma yang terbang di langit akhirnya mendarat dengan sangat keras di pulau Egghead Dan, mendengar fakta itu Bonnie pun tak kuat menahan air matanya Mengetahui bahwa penyebab takdir yang ironi ini adalah sosok yang ada di hadapannya Dan, Vegapang yang juga mendengar fakta itu menjadi sangat marah Dimana penyakit sapphire scale adalah hal yang menyebabkan hancurnya keluarga Kuma Dan, Saturn malah memanfaatkan hal itu sebagai tawaran Agar Kuma bersedia membuang hidupnya Lalu, dengan wajah yang tak merasa sedikitpun berdosa Saturn berkata Lihat hal ini dari perspektifku Apa kau memahami perasaan dari serangga yang kau injak? Tentu saja tidak Lalu, di sisi lain terlihat Kuma yang telah mendarat disadari oleh angkatan laut Dan juga dilaporkan oleh prajurit angkatan laut yang melihatnya Bahwa chip otoritas tidak bekerja untuk memerintah Kuma Mendengar hal ini, Saturn maupun Vegapang terkejut bagaimana bisa Kuma sampai ada di sini Sementara di sisi Bonnie Bonnie yang telah tidak kuat karena ketakutan Bonnie berkata dalam hatinya Ayah, rasanya sepertinya hatiku hancur Saat ini aku merasa sebaiknya aku mati saja Dan akhirnya Aku minta maaf, ayah Dan di sisi lain Meski para angkatan laut mencoba untuk menghentikan Kuma dengan tembakan dan bahas sokal Kuma sama sekali tidak dapat dihentikan Saturn yang memegang tubuh Bonnie itu Mengempaskan Bonnie ke lantai Ia berniat menghabisi Bonnie dengan kaki laba-laba miliknya Dan di saat itulah Kuma datang untuk melindungi Bonnie Ia melindungi Bonnie dengan pose yang sama persis seperti saat S melindungi Luffy dari Akainu Hanya saja Di sini tidak terlihat bahwa kaki laba-laba dari Saturn membuat tubuh Kuma menjadi donat Bonnie yang melihat hal ini tentunya terkejut dan berteriak Ayah saat melihat wajah ayahnya ada di hadapannya Kuma tanpa basa-basi langsung mencekram kaki laba-laba yang menusuknya Berbalik badan dan melancarkan pukulan balas dendam ke arah wajah Saturn Perasaan kesal karena terzolimi selama lebih dari 2 tahun Kuma Terlihat ada di genggaman tangannya Dan One Piece chapter 1103 selesai sampai di sini Akhirnya flashback tentang Kuma selesai juga Dan kita benar-benar secara resmi masuk ke dalam kelanjutan cerita Ini adalah chapter yang benar-benar gila Odo mengun set up tentang Kuma, Bonnie, dan Saturn sedalam ini ke dalam cerita Dan tentunya kita sebagai pembaca yang sudah sangat mengenal Kuma Berharap bahwa Kuma bisa tetap hidup apapun yang terjadi Setidaknya biarkan Kuma melihat Saturn diporak-porandakan oleh Nika Sosok yang Kuma dan Bonnie percaya adalah sosok yang akan menyelamatkan orang-orang yang tertindas Dan terzolimi Sehingga itu saja untuk review One Piece kali ini Bagaimana menurut nakama semuanya Jadi, kami diskesope dan terima kasih banyak